Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT Mau tanya soal mimpi Buya? Hah? Mimpi, soal mimpi 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 bertemu dengan seorang Ulama yang diidolakannya Itu bagaimana Boleh bercerita kepada orang lain? Jadi yang perlu anda anggap adalah Mimpi baik Mimpi bangun Alhamdulillah, selesai Ada orang mimpi jelek Dibawa kemana-mana Tergantung siapa yang menakwili nanti Mimpi jelek yang ditakwili baik Hanya digigit ular saja Digit ular karena dilamar besok Sebetulnya kalau kita mimpi itu Tidaknya kita takwili yang baik-baik Jangan menakwili yang jelek-jelek Dimaknai yang baik-baik deh Khusnudun kepada Allah Karena itu mimpi Mana ada mimpi dengan kenyataan? Tidak sambung Mimpi-mimpi Cuma mimpi baik adalah kabar gembira Bagaimana kalau kita mimpi ketemu orang soleh Orang yang kita cintai Yang kita idolakan misalnya Menceritakan Bertemu mimpi Bertemu nabi pun Bercerita juga bukan sesuatu yang bermasalah Jika tidak merusak hati kita Tidak menjadikan kita sombong Kuncinya satu Kalau anda ingin bercerita Anda tidak berbohong Satu Anda tidak berbohong Mimpi orang soleh Anda tidak berbohong Satu Yang kedua Tidak menjadikan anda sebab sombong Tidak menjadikan sebab anda sombong Kalau ketemu orang biasa saja Kan biasa saja Oh mimpi ketemu tetangga saya Lagi jualan Biasa Lagi ketemu ulama Mulai Nabi Semakin gede Wah sudah ketemu Rasulullah Ini Jadi kedua Yang satu jangan berbohong Yang kedua jangan menjadikan diri anda sombong Setelah itu biasa cerita Orang mungkin bisa ketemu Saya ketemu Rasulullah Ngapain Rasulullah pesan kepadaku Agar aku ngasih duit kepadamu 40 juta Bagus itu ceritain itu orang Kasih duitnya Jadi kemudian Kalau di dalam mimpi itu Bertemu dengan orang soleh Apakah itu dari syaitan atau bukan Lihat pesan apa yang anda dapat disitu Kalau dia ada pesan kebaikan Itu adalah dari ilham malaikat InsyaAllah Misalnya pesan Orang soleh datang kepada anda Dalam mimpi Ibu Ingat tetangga sebelah rumah Kamu kirimi sesuatu Bangun Oh iya Memang saya kemarin agak Nah ini benar Berarti dia Tapi kalau orang soleh Biarpun gambarnya Bentuknya syaptul kotir jalani Atau siapa ngomong Jangan datangi ibumu ya Wah ini syaitan yang menjelma Karena ngajari mutus Tali bersodaraan Kadang ada orang gila Dengan mimpi ini MasyaAllah Ada orang hidupnya mimpi Terus setiap ketemu dia Terus mimpi baru lagi Sampai sumpah kita nek Melihat mukanya Muka mimpi Halas ya Hati-hati Jangan jadi muka mimpi Kita perlu alam nyata Hidupmu dengan mimpi-mimpi Baik insyaAllah Semoga Allah Kalau memberikan mimpi Mimpi yang indah Ketemu Nabi Ketemu orang soleh Jangan mimpi yang serem-serem Dan semoga mimpi indah Itu adalah kenyataan nanti Pada akhirnya Baik di dunia Ataupun di akhirat Allah Alhamdulillah Terima kasih